Terima kasih telah menonton Dan permintaan pada umumnya Maka kita tidak akan lepas Membicarakan elastisitas Permintaan Nah Perihal elastisitas permintaan Sudah kita pelajari sebenarnya pada saat Di ekonomi mikro Ataupun pengantar Ekonomi lah Kira-kira begitu Itu sudah kita bahas Nah disini pun juga akan kita pulang lagi Untuk sekedar mengingatkan juga Apa yang akan kita Ketahui mengelalui elastisitas permintaan Dan juga bagaimana Pengimplementasiannya pada Sisi manajerial Sisi manajerialnya Nah definisi Elastisitas permintaan adalah Suatu indikator yang mengukur seberapa responsif Jumlah permintaan Atau penawaran Berubah terhadap salah satu faktor yang menentukan Elastisitas Dapat kita hitung pada sisi permintaan Maupun sisi penawaran Ya Jadi elastis ada dua sisi Jadi bisa dilihat dari sisi permintaan Dan juga si penawaran Rumusnya ini Jadi rumusnya adalah Elastis Apa namanya Adalah persentase perubahan jumlah Yang diminta Yang diminta Bisa barang Bisa jasa Kemudian dibagi dengan persentase Perubahan faktor Nah ini adalah rumusnya Elastisitas Nah elastisitas permintaan Kita bicara dulu tentang elastisitas permintaan Itu dibagi menjadi tiga Yaitu elastisitas harga Elastisitas harga silang Dan elastisitas pendapatan Elastisitas harga yaitu Persentase perubahan jumlah Yang diminta Akibat perubahan harga barang tersebut Sebesar Satu persen Nah jadi kalau Harganya berubah satu persen Berubah itu bisa naik Bisa turun gitu ya Bisa naik bisa turun Nah itu nanti Persentase perubahan barangnya Bagaimana Ya gitu ya Besar mana sih Persentase perubahan harga Terhadap Apa namanya Dibandingkan persentase perubahan Jumlah barang yang diminta Nah itu nanti akan disebut Sebagai elastisitas harga Nah selanjutnya adalah Elastisitas silang Yaitu persentase perubahan jumlah Yang diminta Akibat perubahan harga barang lain Yang mempunyai hubungan Dalam tanda petik gitu ya Sebesar satu persen Ini elastisitas silang Nanti kita akan membandingkan Yaitu perubahan suatu barang Dengan harga barang lain Bukan harga barangnya sendiri ya Harga barang lain Nah kemudian pendapatan Elastisitas pendapatan adalah Persentase perubahan jumlah barang yang diminta Ya atau jasa yang diminta Akibat perubahan pendapatan Atau income real konsumen Sebesar satu persen Nah jadi yang dilihat ini adalah Akibat ada perubahan pendapatan Bagaimanakah nanti Permintaannya Nah faktor yang mempengaruhi Elastisitas permintaan Pertama adalah Ketersediaan barang substitusi Barang substitusi ya Itu barang pengganti ya sebenarnya gitu ya Substitusi kan barang pengganti Nah permintaan suatu barang Ya akan semakin elastis Apabila terdapat banyak barang Substitusi yang dekat Ya jadi Apa namanya Banyak barang substitusi yang Dekat Sehingga ketika harga barang A naik Maka konsumen akan mudah Beralih ke barang B Barang C Barang D Hal ini menyebabkan Perubahan harga barang A Akan mempengaruhi jumlah permintaan Barang A Gitu Jadi Ini adalah Kaitannya dengan Ketersediaan barang substitusi Atau pengganti ya namanya Substitusi Kemudian Yang kedua Porsi penghasilan yang digunakan Untuk membeli suatu barang Nah ini apa? Jadi semakin besar Porsi penghasilan yang dikeluarkan Untuk membeli suatu barang Maka semakin tinggi Elastisitas permintaan Barang tersebut Misal Siswa yang sebagian besar Uang sakunya digunakan Untuk membeli paket data Perubahan harga paket data Akan mempengaruhi jumlah Permintaan paket data tersebut Gitu ya Kan sekarang kan Kita bekerja Ataupun belajar Pasti Sebagian besar Menggunakan paket data Gitu ya Karena Work from home or Study from home Gitu ya Jadi Kita butuh itu Ya kalau kita tidak punya Apa namanya Paket data yang Unlimited Kita mau tidak mau kan Harus Menggunakan ini Apa namanya Menggunakan Paket data Beli gitu ya Gitu Nah itu Porsi penghasilan kita Untuk kesana Bagaimana Nah itu kaitannya nanti Juga akan mempengaruhi Elastisitas permintaan Nah kemudian Yang ketiga adalah Ketingkat Kepentingan barang Semakin penting suatu barang Maka semakin rendah Elastisitasnya Ya jadi ada barang Itu kan ada yang penting Jadi kalau dia Penting Maka Elastisitasnya akan Semakin Rendah Atau semakin Inelastis Misalnya Penderita diabetes Diharuskan menggunakan Insulin Tiga kali sehari Perubahan harga Insulin sedikit Mempengaruhi jumlah Maksudnya Perubahan harga insulin Sedikit mempengaruhi Jumlah permintaan insulin Karena mau tidak mau Sependerita harus tetap Menggunakan insulin Tiga hari Tiga kali sehari Agar hidupnya tetap sehat Gitu ya Nah ini Jadi Kalau harga barang itu Tidak terlalu mempengaruhi itu Nanti Itu berarti Barang itu Penting sekali Gitu ya Itu Nah kemudian Menghitungnya Menghitung Koeficien elastisitas Itu ada beberapa cara Yang pertama Disebut sebagai Elastisitas busur Atau Art elasticity Yang kedua Disebut sebagai Elastisitas titik Atau Point elasticity Nah untuk elastisitas busur Itu rumusnya Begini Gitu ya E Ya Kayak epsilon kecil itu Adalah rumus Apa namanya Lambang elastisitas Adalah delta ki Per delta P Dikali setengah P1 Tambah P2 Dibagi setengah Ki1 Tambah Ki2 Atau Rata-rata Harga Dan rata-rata Apa namanya Jumlah barang yang diminta Itu busur Ya Nah Kalau dari Elastis busur ini Berarti kita Apa namanya Tahu bahwa disini Ada 2 titik Gitu ya 2 titik Untuk bisa menjawab Nilai elastis busur Nah sedangkan yang berikutnya Adalah elastis titik Ya Namanya juga titik Berarti kan titiknya Cuma 1 gitu ya Jadi kita hanya butuh 1 titik saja Dengan catatan Persamaan permintaannya Atau fungsi permintaannya Harus diketahui Jadi harus diketahui dulu Fungsi permintaannya Gitu ya Baru kita bisa melihat Mengetahui Elastisitas Titiknya Gitu ya Nah Elastis busur Itu juga Sering ditulis begini Ya Elastis sama dengan Delta Ki per delta P Kali P per Ki Ya Kali P per Ki Itu sering juga Ada yang menulis begitu Nah tapi tetap juga Butuh 2 titik Karena 2 titik itu Paling gak kita harus Menghitung delta nya Kan Delta ini kan harus Harus apa namanya Harus Selisih ya Jadi kan selisih Namanya delta itu Berarti kan harus Paling gak ada 2 titik Sehingga kita bisa tahu Selisihnya Nah jadi gitu ya Nah kita lihat Gambarnya bagaimana Untuk yang pertama ya Arc Elasticity Arc Elasticity itu Gambarnya begini Jadi ada poin A, A, B, dan C Gitu ya Nah jadi ada ini Garis permintaan Ya fungsi permintaan Atau kurva permintaan Yang warna biru Kemudian ada 2 titik B dan C Nah jadi Masing titik ini kan Memiliki harga dan kuantitas Masing-masing Sendiri Nah maka nanti Bisa dimasukkan Ke rumus yang pertama Tadi gitu ya Yang Apa Elastis busur ya Atas busur Yang ini ya Gitu Nah Kemudian yang Elastis tas titik Itu jadi Apa namanya Yang biru ini tetap sama Fungsi permintaan Dan dia hanya pada Satu titik saja Kita ingin melihat Pada satu titik saja Yaitu Titik dimana dia Memiliki harga dan Kuantitas Ya Makanya dia cuma satu titik saja Nah selanjutnya Interpretasinya Ya jadi kan Kalau dari rumusan tadi Nanti ada hasilnya gitu ya Hasilnya Nah Interpretasi nilai Koeficien elastisitas Pertama Kalau nilai Elastisitas harga ya Harga dulu Bila dia lebih besar Daripada satu Dikatakan bahwa Permintaan itu Elastis Apabila dia lebih kurang Daripada satu Dikatakan bahwa Permintaannya adalah Inelastis Kalau dia sama dengan satu Ya berarti dikatakan bahwa Elastisitas tunggal Atau unitary elastis Ya elastis Ingat tadi elastisitas kan itu Ngomongnya Persen gitu ya Jadi kalau misalnya Dia Harga naik satu persen Dan barang kemudian berkurang Permintanya sebesar satu persen Berarti kan Sama Persentasenya gitu ya Berarti nanti disebut sebagai Unitary Tapi kalau nanti Harganya Naik satu persen Ya Naik satu persen Ya Tapi Akan tetapi Apa namanya Permintaannya Ya Permintaannya itu Lebih Kecil gitu ya Lebih kecil Harga lebih Apa harga naik satu persen Permintanya lebih kecil Dapat satu persen Maka nanti jadinya inelastis Jadinya inelastis Kemudian Selanjutnya Kalau dia Permintaannya Apa namanya Naik satu persen Kemudian harganya Apa sorry Harga naik satu persen Permintaan misalnya menurun Lebih dari satu persen Nah itu disebut sebagai Elastis gitu ya Elastis Nah kemudian Interpretasi untuk elastis hilang ES Dalam bangkan gitu ya Nah bila ES bernilai positif Dikatakan bahwa Antar barang tersebut Memiliki hubungan Substitusi Nah Bila ES bernilai negatif Dikatakan bahwa Antar barang tersebut Memiliki hubungan komplementer Nah jadi Kalau berbicara mengenai Elastisitas ya Elastisitas ini Yang hilang Itu akan Apa namanya Akan menyembawa Kesimpulan pada Kaitan Atau hubungan Antar barang tersebut gitu ya Barang tersebut Misalnya nanti ada yang meneliti Mungkin Apa permintaannya adalah Permintaan Teh misalnya ya Terus Silangnya apa Gula Misalnya gitu ya Teh dan gula Nah Ini kita melihat Nanti bisa melihat Antara hubungan kaitan Teh dengan gula itu Berdasarkan nilai elastis Silangnya bagaimana Apakah dia merupakan Barang yang Substitusi Substitusi itu artinya Saling meng Apa namanya Menggantikan Atau Kedua barang ini Adalah barang yang Komplementer Atau saling Melengkapi Melengkapi Ya kalau namanya Teh dan gula itu Pasti melengkapi Secara Apa namanya Teori maupun Secara Kejadian pada umumnya Tapi nanti bisa dilihat Nah kemudian Elastisitas pendapatannya Dia bernilai positif Dikatakan barang normal Kalau negatif Dia disebut Bagai barang inferior Ingat ya Barang normal apa Barang inferior apa Kalau barang normal kan Kalau pendapatan kita naik Maka jumlah belanja kita Makin banyak Itu kan normal Tapi kalau Pendapatan kita naik Dan jumlah belanja kita Berkurang Nah itu disebut Bagai barang inferior Untuk suatu barang Tentu ya Nah kemudian Bila elastis Pendapatan lebih kecil Daripada satu Dikatakan Barang tersebut Merupakan barang Kebutuhan pokok Ya Barang kebutuhan pokok Ingat tadi ya Barang kebutuhan pokok Nah kemudian Bila elastis Pendapatan lebih dari Satu Dikatakan Bahwa barang tersebut Merupakan barang Mewah Barang mewah Nah jadi Kalau kita Mengetahui barang tersebut Pokok atau tidak Maka kita harus lihat Elastis pendapatan Gitu Tapi kalau mau melihat Barang itu ini Apa Elastis ini Elastis ya Lihatnya harga gitu ya Kemudian kalau kita Mau melihat hubungannya Lihatlah elastisitas Silangnya Kadang ada yang mengatakan juga Kalau Elastis harga Lebih besar Daripada satu Dikatakan sebagai Barang mewah Itu ada juga yang mengatakan Tapi Saya rasa kurang tepat Karena kalau Kita mengatakan mewah Atau tidak Kita pasti berkaitannya Dengan pendapatan Gitu ya Pendapatan Jadi harus dilihat Bagaimana Kaitannya dengan pendapatan Walaupun memang umumnya Barang yang dikatakan Sebagai barang mewah Itu adalah Barang yang memiliki Permintaan Yang elastis Gitu ya Permintaan yang elastis Umumnya Barang mewah Memiliki permintaan Yang elastis Gitu ya Nah Nilai koefisien elastisitas Dilihat dari angka mutlaknya Nilai angka mutlaknya Jadi Ada kemungkinan Nanti hasil itu Akan Mempunyai nilai negatif Ya Negatif atau positif Gitu ya Tapi yang kita lihat Adalah angka mutlaknya Angka mutlaknya itu apa Angka mutlaknya adalah Nilai Nilainya apa Positif atau tidak Gitu ya Gitu Jadi positif atau tidak Dianggap Positif semua Ya jadi Itu Jadi yang kamu tak ingat Kembali kan Pernah saya ceritakan dulu Waktu kuliah Di awal-awal Kalau kamu tak ada lihat Cuman Nilai Nilainya saja Nggak lihat angkat Nggak nilai tandanya Gitu ya Nilai tandanya Nah Interpretasi kurva permintaan Dengan berbagai kemiringan Ya Jadi Ini untuk yang Fungsi permintaan ya Nah Fungsi permintaan itu kan Umumnya kan Dia memiliki kemiringan Dari Sumbu P Kesumbu Ki Miring Gitu ya Miring Slopnya negatif Ya Nah Kalau nanti dia Apa namanya Kurvanya itu tegak Disebut sebagai Inelasi sempurna Nah Inelasi sempurna Itu berarti kan gini Berapapun harganya Jadi harganya naik Berapapun harga Barang itu naik Gitu ya Dia tetap saja Dia tetap saja Apa namanya Jumlah barang yang diminta Tetap saja gitu ya Di angka ini Di angka di bawah ini Tetap saja Jadi lurus gitu Tetap Nah itu Inelasi sempurna Nah kemudian Kalau elasi sempurna Itu yang sebaliknya Dia horizontal Datar Jadi Apa namanya Harganya Walaupun ini Sebenarnya Kalau elasi sempurna Agak susah Kita mencari contohnya Tapi Kalau dia Harganya itu Berubah sedikit saja Maka permintaannya itu Akan berubah Banyak sekali Banyak sekali Itu sempurna Sempurna Jadi Inelasi sempurna Maupun elasi sempurna Itu mencari contohnya Itu Jarang Atau bahkan Susah sekali Yang ada memang Mendekati Mendekati sempurna Maupun mendekati Inelasi sempurna Atau mendekati Elasi sempurna Ya itu Nah Kalau elasi Ya biasa Dia harus memiliki Kemeringan negatif Itu nanti akan elasi Tapi nanti dilihat Elasi Elasi Apa namanya Nilainya berapa Kemudian kalau Unitary elasi Karena tadi Nilainya satu Biasanya dia Membentuk sudut 45 derajat Terhadap Sumbu datarnya Jadi terhadap Ki Kurva ini Membentuk sudut 45 derajat Kan mirip Kayak tangan Kalau matematika Kan ada tangan Tangan itu kan Y per X Jadi nilainya sama Itu akan Dicapai pada Kalau sudutnya 45 derajat Kalau sama Nilainya Atas bawah sama Kan dibagikan Namanya Nilainya satu Nah ini interpretasi Kurva permintaan Nah Selanjutnya ini ada Contoh soalnya Contoh soalnya Kita bisa Apa namanya Bisa lihat Nanti contoh soalnya Oke Baiklah Kita akan coba Menyelesaikan Soal tadi Jadi ini Sebenarnya soalnya Pada saat Apa namanya Pengantar Sudah disampaikan Cuma kita ulang lagi Untuk nomor 1 Kita coba Pada saat harga 400 Jumlah barang 30 Pada saat harga 360 Jumlah barang Yang diminta 60 Nah berarti Ini kan ketika Dia turun Apa namanya B turun K nya Naik gitu ya Oke Kita akan hitung Elastis harganya Gitu ya Bisa reklam Elastisnya Oke Nah Ingat rumusnya Rumusnya tadi kan Adalah EH Sama dengan Delta Ki Per Delta P Dikalikan 1 per 2 Ini kita pakai yang busur Karena dia Apa namanya Karena dia adalah Memiliki 2 titik Gitu ya G1 Tambah G2 Oke Delta P Nah delta Delta Ki Itu kan berarti kan Misalnya kita Anggap P1 Kurang P2 Ya Deltanya itu kan Pokoknya titik 1 Kurang titik 2 Gitu Delta Ki Nya adalah Yang 340 Kurang 60 Berarti Min 30 Sedangkan Harganya adalah Yang pertama itu 400 Kurang 360 Berarti 40 Gitu ya 40 Terus kali Ya 1 per 2 P1 Tambah P2 760 Ya Dibagi Setengah Kali Yang bawahnya 30 Tambah 60 90 Gitu kan 90 Oke Terus kan Berarti kan Ini saya coret saja Gitu ya Min 3 per 4 Ya Kali 760 760 Ini setengahnya bisa coret Toh Jebret Jebret Kan Gitu ya Ini coret Coret Tinggal 76 Bagi 9 Berapa itu 76 Bagi 9 Ya Kita buat saja 76 Per 9 Gitu ya Ini saya coret Jebret Jebret Disini Satu Disini Adalah 3 Kemudian 76 Bagi 4 Itu bisa enggak Atau 76 Bagi 3 Ya 76 Bagi 4 Berapa 76 Bagi 4 Ingat lagi Kalian Ya 1 4 3 6 36 Berarti 18 4 kali berapa Sama dengan Ini 9 Ya 36 Nah 36 Gitu ya Ya 4 kali 9 36 Berarti 19 Ya Ini 19 Sama dengan Ini tadi ada negatifnya Jangan lupa Min 19 Per 3 Ya Nah 19 Per 3 Jadi kan Min Berapa itu 9 Berapa 3 Itu 6 Ya 6 6 1 Per 3 Ya Min 6 1 Per 3 Nah Min 6 1 Per 3 Min 6 1 Per 3 Nah Itu kita ambil nilai mutlaknya Jadi nilai mutlaknya Nah Ini berarti kan 6 6 1 Per 3 Nah 6 1 Per 3 Ini apa Lebih besar Daripada 1 Berarti dia Elastis Elastis Oke Oke Jadi Ini Untuk penyelesaian Soal yang Pertama Oke Baiklah kita akan mencoba Untuk menjawab yang soal kedua ya Nah Di soal kedua ini Kita hanya satu Tahu Satu ini saja Satu titik Yaitu titik P Yaitu Senilai Apa namanya 50 50 Nah Key nya kita tidak tahu gitu ya Key Kita tidak tahu Nah itu yang kita cari dulu Karena Untuk Apa namanya Elastisitasnya Kita ngitungnya bagaimana Karena hanya ada satu Maka kita akan gunakan Elastisitas Titik Ya Elastisitas titik Ingat rumusnya ya Jadi Elastisitas adalah D G Per D P D 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 Nah P nya kita sudah tahu Tapi K nya belum Nah Ini kan sebenarnya D Key per D P ini adalah Apa namanya Turunan Pertama Key terhadap P Nah sementara Di sini Persamaannya Adalah Persamaan dalam Bentuk P Persamaannya Dalam Bentuk P Nah oleh sebab itu Agar menjadi D Key per D P Maka Persamaannya Akan kita Rubah dulu Dalam Bentuk P Dalam Bentuk Eh Dalam Bentuk Ki Jadi misalnya Gini Tadi kan Persamaannya Adalah P Sama Dengan 100 Min 2 Ki Nah kita Ingin dalam Bentuk Ki Nantinya Oke Kita Lakukan Pemindahan Saja Jadi Apa namanya Min 2 Ki Saya pindah Kesana Jadi plus Sama Dengan 100 P Saya pindah Keselah Jadi Min P Oke Oke Ya jadi Semuanya Saya bagi 2 Ki Sama dengan 100 Bagi 2 Itu tinggal 50 Ya Min 1 Per 2 P Nah Ini adalah Apa namanya Fungsi dalam bentuk Apa namanya Ki ya Fungsi dalam bentuk Ki Ini Jadi sudah Jadi kita bisa nanti Ini kita gunakan Untuk menyelesaikan Yang di atas Sudah Dapat Nah kemudian Kita Kembali Oke Kalau fungsi ini D Ki Per D P Bagaimana Berarti kan D Ki Per D P Itu adalah Turunan Ki Terhadap P Berarti kan 50 Tidak bisa Berarti tinggal Min 1 Per 2 P nya hilang Gitu ya Oke ketemu Jadi nanti itu Untuk Elastas harganya Adalah D Ki Per D P nya Itu adalah Min 1 Per 2 Dikalikan Ya P Ini P Per Ki P per Ki Per Ki Ki nya Kita belum tahu Oke Ki nya belum tahu Kita selesaikan dulu ya Ki nya kita selesaikan Saya jatuh di disini Berarti saya masukkan aja 50 Sama dengan 100 Min 2 Ki Ya Pak 50 Sama dengan 100 Min 2 Ki Jadi P ini saya masukkan ke dalam bentuk Apanya P nya saya masukkan ke dalam ini ya Saya gantikan 50 sama dengan 100 Min Ki Berarti Oke saya pindah 100 nya ke sana Berarti kan Ini tinggal Min 50 Gitu ya Sama dengan Min 2 Ki Ini Saya coret Min nya Kemudian 50 Saya bagi 2 Berarti kan Disini 25 Oke Ki Nah Ki nya berarti 25 Ya Ki 25 Sehingga Dari sini ya Kita Apa namanya Selesaikan ya Jadi Elastas harga Sama dengan Min 1 per 2 Ya Dikalikan P nya berapa tadi 50 Karena titik yang diketahui 50 Dan Ki nya adalah 25 ya Ki nya adalah 25 Oke Jadi 50 25 Ini adalah 2 Nah Jadi min 1 per 2 Dikali 2 Sama dengan Min 1 Nah Min 1 Ingat tadi Apa namanya Min 1 kan Kita ambil nilai mutranya Itu sama dengan 1 Ini adalah Unitary Elastis Unitary Elastis Nah terus Sebenarnya Tanda negatif ini Apa sih Tanda negatif ini Sebenarnya Melancakkan bahwa Itu adalah Elastis Elastisitasnya Milik Permintaan Karena permintaan kan Slopnya kan Mereng 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 Negatif Jadi Jadi kalau dari Sumbu P Sumbu Ki Kalau mereng Begini kan Dia kan Memiliki Slopnya Negatif Negatif Tapi yang kita lihat Adalah nilai mutranya Sehingga Nomor 2 ini Adalah Dia memiliki Elastis Harga Negatif 1 Interpretasinya Adalah dia Unitary Elastis Jadi itu ya Untuk nomor Nomor 2 Dan nomor 3 Sama saja Cuman ini Dia Sudah dalam Bentuk Ki Jadi yang ini Sudah dalam bentuk Ki Jadi lebih gampang Dan Ki nya diketahui Berarti nanti tinggal cari P nya saja Oke ya Itu penyelesaiannya Baiklah Selanjutnya adalah Elastis penawaran ya Nah pada prinsipnya Perhitungannya Adalah sama Dengan elastisitas Permintaan Mirip ya Cuman lambangnya jadi ES Penawaran supply Jadi ini berbicara supply Nah kalau bicara supply Sebenarnya akan lebih Apa namanya Lebih dekat Untuk kita Melihat pada Sisi Produsennya Produsennya Nah kemudian Kalau rumusnya Ya itu Semacam ini Sama saja Ya sama saja Mirip Cuman nanti kurvanya Tentu slope nya berbeda Slope per kurva permintaan Kan dia adalah positif Gitu Interpretasinya sama Gitu ya Sama mirip Cuman dia untuk yang Apa namanya Untuk yang unitary Elastisnya dia Nih 45 derajatnya begini Kalau tadi kan negatif Dari atas ke bawah Kalau yang ini Apa namanya Begini Gitu ya Positif Gitu Sempurna Kalau dia datar Ini elastis Sempurna Kalau dia tegak Elastis Kalau dia memiliki Strobe yang positif Nah untuk soalnya Bisa kalian gunakan Untuk latihan Baiklah Jadi itu Kuliah kita Saat ini Ya hari ini Jadi Nanti untuk Untuk bahan UTS nya sampai Elastis Permintaan Saja Gitu ya Nah semoga Nanti kalian Apa namanya Bisa berhasil Dalam nilai UTS nya Dan UTS akan Dilaksanakan Melalui google Google Classroom Ya Soalnya Akan saya Share anda Nanti mungkin Setengah jam Sebelum jadwal Jadwal mulai Namun tolong Nanti perhatikan Agar mengembalikannya Nanti tepat Waktu ya Jangan Tidak tepat Waktu Karena nanti Kasian Yang di Kampus Menunggu Daftar hadirnya Juga Dan bukti Pengembaliannya Oke Saya rasa itu aja ya Sehat selalu Suka selalu Dan sampai Jumpa lagi Di kuliah berikutnya